Kisah Sinaga Langit Jelit 1 Maomausan, Gunung Maomao, menjulang tinggi sekitar 4 meter dan puncaknya menembus awan, gunung ini terletak di sebelah dalam tembok besar, di dekat perbatasan sebelah utara Provinsi Gansu dan Mongolia dalam. Biarpun pegunungan ini terletak di perbatasan, namun pegunungan ini tidak sepi benar. Kota Tianju dan Gulang terletak di kakinya sebelah barat dan utara, sedangkan di el kaki bagelan timur terdapat kota Jingtai. Pegunungan INL mempunyai tanah yang subur, maka di kaki pegunungan dan di lereng-lereng bagian bawah terdapat banyak dusun pertanian di mana rakyat petani hidup cukup makmur, dalam arti kata tidak pernah kekurangan makan. Akan tetap di bagian lereng sebelah atas sampal ke puncak, Maomausan jarang dikunjungi orang karena daerah ini penuh dengan hutan belantara yang dihuni banyak di binatang buas. Para pemburu binatang pun hanya berani mencari untung sampai di lereng pertengahan saja. Cerita tahil beredar di kalangan rakyat petani bahwa di dekat puncak Maomausan terdapat seekor naga siluman yang amat jahat. Kabarnya banyak pemburu yang beran naik lebih tinggi, lenyap tanpa meninggalkan jejak dan dikabarkan menjadi mangsa naga siluman. Semenjak cerita itu terselar, tidak ada seorang pun pemburu berani nal mendakl lereng yang berada di el pertengahan gunung. Pagi itu hari remulal dengan cuaca yang amat cerah. Matahari pagi bebaa memuntahkan cahayanya, membangunkan segala sesuatu yang malas terblus malam dingin. Embun pagi membubung dari hutan-hutan kemudian lenyap di bakar sinar matahari yang mulal terasa hangat. Burung-burung mulal sibuk, berkicau saling memberi salam, berloncatan darah dahan ke dahan, merontokkan embun yang tadinya tergantung di ujung-ujung daun-daunan. Mereka teteu dengan riang gembira menyambut sinar matahari dan bersiap-siap melakukan pekerjaan mereka mencari makan. Binatang-binatang hutan juga mulai meninggalkan sarang mereka untuk mencari makan bagel dari sendir dan bagel anak-anak mereka. Bunga-bunga bermekaran. Kupu-kupu berterbangan. Awan putul tipis berbagai bentuk berarak di angkasa. Semua bekerja. Matahari, awan, pohon-pohon, bunga, embun, burung, kupu-kupu dan semua binatang hutan. Mereka semua mulal sibuk bekerja mencari makan, memang sesungguhnya lah. Hidup adalah gerak dan gerak yang pambal dan bermanfaat adalah bekerja. Seluruh halam dan isinya tiada henti-hentinya bekerja. Kekuasaan Tuhan selalu bekerja, tak pernah berhenti sedetik pun juga. Kalau berhenti sedetik saja, akan kiamatlah dunia ini. Dari lareng dekat puncak, masih di bawah awan, kita dapat melihat panorama yang teramat indah. Sukar berlukiskan kebesaran dan keendahan alam. Sawah ladang terbentang luas di bawah kaki kita. Di sana-sini tampak air berkilauan memantulkan sinar matahari seperti cermin-cermin. Metu dapat menikmati pemandangan yang amat indah. Telinga juga dapat menikmati suara-suara merdu, kicau burung, desah angin di puncak-puncak pohon, gemercik air. Hidung juga dapat menikmati aroma yang amat segar, sedap dan alami. Bau hutan, bunga, tanah basah, semua itu demikian dekat dan dikenal penciuman kita. Udara demikian sejuk-segar, mengalir deras memenuhi paru-paru, membawa kesehatan dan kenyamanan perasaan. Indah dan nikmatnya hidup ini. Di lareng bawah puncak yang amat sunyi itu dan yang hampir tidak pernah dikunjungi orang, pada pagi hari itu terjadi hal yang teledak seperti biasanya. Terdapat seorang laki-laki berjalan seorang dari menuruni puncak. Laki-laki itu melangkah seperti di luar kesadarannya. Dia seolah bersatu dengan alam di sekitarnya, matanya melahap semua yang tampak, metu yang bersinar penuh bahagia, mulutnya tersenyum. Pada saat seperti itu, dia seperti kehilangan jatibirnya karena sudah bersatu dengan alam. Dia adalah bagian dari pohon-pohon itu, bagian dari ratusan burung yang terbang di angkasa, bagian dari sekumpulan kupu-kupu yang mencari madu di antara bunga-bunga, sebagian dari imbun yang masih bergantung di ujung-ujung daun. Dia berhentl melangkah. Di depannya terdapat sebuah jurang ternganga. Di bawah kakinya, sinar matahari membentuk bayang-bayang memberi gairah kehidupan kepada segala sesuatu. Orang itu agaknya baru sadar akan dirinya dan gelapun menghirlek napas dalam-dalam sehingga dada dan perutnya mengembang. Seperti dengan sendirinya dia berdongak ke langit, dan mulutnya berbisik. Terpujilah nama yang maha khas, yang menciptakan semua INL, dia lalu melangkah lagi, perlahan-lahan, dengan santai. Dia seorang laki-laki beruslat kurang lebih lima puluh tahun. Rambutnya yang panjang digelung ke atas masih hitam semua. Wajahnya halus belum ada kerut tuannya. Sepasang matanya mencorong tajam namun lembut sekali. Hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum ramah dan penuh kesabaran dan pengertian. Wajahnya berbentuk bulat dengan dagu meruncing. Tubuhnya sedang saja, tampak lemah. Pakainya sederhana sekali, hanya sehelai kain panjang kuning yang dilibat-libatkan tubuhnya. Dia memakai sepatu kain tebal yang bawahnya dilapisi besi sehingga awet sekali. Di punggungnya tergendong sebuah buntalan kuning yang besar dan tampaknya berat. Pria itu di waktu mudanya bernama Tiong Li, seorang ahli sastra yang mendalami tentang pelajaran Hong Hucu, Lo Cu dan yang terakhir pelajaran agama Buddha. Seperti telah menjadi kebudayaan Cina di waktu abad ke-11, ketiga agama ini berbaur dan filsafat tiga agama ini dipilih yang cocok untuk menjadul dasar kehidupan Tilkona. Semenjak uslah 25 tahun, Tiong Li yang tertarik untuk mendalam pelajaran agama Buddha, melakukan perjalanan ke India seperti pernah dilakukan oleh pendeta Suan Tsang pada abad ke-7. Di negara pusat agama Buddha itu Tiong Li mempelajari agama Buddha secara mendalam, dan selam itu, dia mempelajari pula tentang ilmu yoga dan pembangkitan kekuatan sakti dalam tubuh yang disebut Kundalini Yoga. Juga dari para pertapa Hindu yang memiliki kesaktian yang luar biasa, dia mempelajari banyak ilmu sihir bersih yang berlawanan dengan ilmu sihir hitam yang biasanya dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Biarpun dia telah menjadi seorang ahli dalani agama Buddha, Tiong Li tidak mencukur rambilnya, tidak menjadi Hwasyo, Bidhu. Hanya pakaiannya saja sederhana seperti pakaian para pendeta. Rambutnya digelung dan diikat dengan pita kuning. Karena kemanapun dia pergi, dia mengajarkan tentang kehidupan yang benar dan baik, maka dia selanjutnya, setelah berusia 50 tahun, mendapat sebutan Tiong Li Chin Jin. Setelah berusia 50 tahun dan sudah 25 tahun merantau ke India dan Tibet, akhirnya Tiong Li Chin Jin melakukan perjalanan ke timur untuk pulang ke China. Dia membawa banyak kitab-kitab suci, baik darlah agama Buddha maupun agama Hindu, dengan maksud untuk dibawa pulang ke negerinya dan diterjemahkannya agar dapat dipelajari banyak orang di negerinya. Pada pagi hari itu, perjalanannya dari dunia barat tiba di pegunungan mau-mau. Tertarik oleh keadaan gunung itu, dia mendaki sampai ke puncak dan tinggal semalam di puncak. Pagi itu dia menuruni puncak dan menikmati keindahan alam. Dalam pesona kebesaran alam seperti itu, teringatlah akan kalimat bijaksana yang sukar dimengerti akan tetapi mudah dirasakan dalam keadaan seperti keadaannya di saat itu. Kalimat itu berbunyi, tidak memiliki apapun berarti memiliki segalanya kata memiliki yang pertama berarti kemelekatan kepada sesuatu yang dipunyai, dan kemelekatan kepada sesuatu, baik sesuatu itu orang, barang ataupun nama dan kedudukan, pasti mendatangkan sengsora kehilangan. Ada pun kata memiliki yang kedua berarti manunggal, bersatu dengan segalanya. Kita dapat menikmati merdunya kicau burung di pohon dan indah harumnya bunga tanpa takut kehilangan. Akan tetapi sekali kita memiliki burung itu dan mengurungnya dalam sangkar, atau memiliki tanaman bunga itu dan mengelilinginya dengan pagar, sekali waktu kita akan menderita kalau burung itu hilang atau bunga itu dipetik orang. Tiong Li CLN Jin tersenyum dan menundukkan mukanya seolah menghitung langkahnya satu-satu. Mempunyai akan tetapi tidak memiliki, itulah seninya kehidupan. Mempunyai hanya secara lahiria saja. Batin tidak memiliki dan tidak melekat sehingga tidak merasa takut atau duka kalau kehilangan apa yang dipunyainya. Hanya yang mahaikuasa yang benang memiliki segala apa yang ada. Kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada pada kita hanyalah pinjaman belaka. Bahkan badan ini pun bukan milik kita. Kita teledak kuasa atasnya. Bahkan kita teledak kuasa untuk menghentikan tumbuhnya kuku atau sehelai rambut. Ada yang menumbuhkan. Itulah tahu. Itulah kekuasaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja walau sedetik pun. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, tampak dua bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di depan Tiong Li Chin Jin berdiri dua orang pria tua. Kemunculan mereka yang seperti pandai menghilang atau terbang itu menyadarkan Tiong Li Chin Jin bahwa dia berhadapan dengan dua orang yang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Melihat dua orang itu, dia memandang penuh perhatian. Orang pertama adalah seorang laki-laki yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih. Kumisnya yang putih itu pendek saja, akan tetap jenggotnya yang juga sudah putih itu tumbuh dari bawah telengah kiri sampai ke bawah telinga kanan, lebat sekali. Rambut dan alsnya yang tebal juga sudah putih semua. Akan tetap kulit mukanya yang banyak kerutan tete umas senampak kemerahan dan secegar. Dela mengenakan sebuah tople dari bulu benatang yang bentuknya seperti peci sederhana. Dari potongan baju dan celananya yang juga sederhana, Tiong Li Chin Jin Jin yang sudah banyak pengalaman itu tahu bahwa pria itu adalah seorang bersuku bangsa Uyghur. Orang kedua adalah seorang laki-laki yang lebih tua lagi. Usianya tentu sekitar 70 tahun dilihat dari mukanya yang penuh keriput. Matanya sipit, kumisnya tipis saja, akan tetapi jenggotnya lebih tebal daripada jenggot orang pertama, dan berwarna kelabu. Kepalanya memakai kain kepala berwarna putih yang dibelitkan seperti sorban. Dilihat dari kerudia berpakalan Tiong Li Chin Jin menduga bahwa kakek kedua ini tentu bersuku, bangsa Uyghur, yang sebetulnya adalah bangsa Han juga, akan tetapi yang sudah berabad-abad tinggal di Mongolia dalam. Dilihat dari sorban di kepalanya, dapat diduga bahwa kakek Hul ini beragama Islam. Memang suku bangsa Hul sebagian besar adalah Muslim. Melat dua orang yang lebih tua darunya dan mereka berdua itu agaknya sengaja menghadang DL depannya, Tiong Li Chin Jin cepat memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada, lalu membungkuk dan berkata dalam bahasa Han dengan ramah sambil tersenyum. Selamat berjumpa, saudara tua yang baik. Semoga yang maha kuasa selalu memberkai kalian berdua, Kakek suku bangsa Uyghur itu terkekeh dan dia menggerak-gerakan tongkatnya yang ternyata adalah seekor ular cobra yang dikeringkan ke atas lalu menjawab. Selamat bertemu, sobat katanya dalam bahasa Han. Kakek suku bangsa Hul memukui-mukulkan tongkatnya yang terbuat daro semacam bambu yang disebut bambu siswa, naga ke atas tanah lalu berkata lantang. Mu'alaikum salam, seroga Allah memberkai Anda. Bukankah Anda yang bernama Tiong Li Chin Jin kata pula kakek suku bangsa Hul itu dengan bahasa Han yang kelancar pula. Tiong Li Chin Jin tersenyum. Dia tak merasa heran kalau kedua orang ini mengenal namanya, bagi dia, tidak ada yang aneh di dunia ini karena segala sesuatu itu pasti ada alasan dan sebabnya. Benar sekali, saya adalah Tiong Li Chin Jin. Sebaliknya, siapakah jiwi, Anda berdua, datang dari mana hendak ke mana aku bernama O'ukan datang dari Sinti yang barat, kakek suku Uyghur yang memegang tongkat tular berkata, dan aku adalah Hai Amet dari pedalaman Mongol. Kami berdua memang sengaja datang hendak bertemu denganmu, Tiong Li Chin Jin. Kami mendengar bahwa engkau baru pulang dari India dan akan lewat di daerah ini, maka, Karni sengaja datang menghadangmu, kata kakek suku Huy. Kembali Tiong Li Chin Jin memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depari dada lalu berkata sambil tersenyum. Sungguh merupakan penghormatan besar sekali bagiku. Setelah sekarang kita berjumpa di sini, apakah kiranya yang dapat suya bantu dan lakukan untuk jiwi? Hehehe, bagus sekali. Kiranya nama besar Tiong Li Chin Jin sebagai seorang yang baik hati dan pemurah bukanlah kabar kosong belaka kata Ong Kan sambil menggerak-gerakan tongkat tular coblanya. Anda memang dapat membantu kami, Tiong Li Chin Jin, yaitu berikan dan tinggalkan buntalan yang kau gendong itu untuk kami, Tiong Li Chin Jin mengerutkan alisnya. Sahabat berdua, isi buntalan ini hanya beberapa potong pakaian pengganti dan kitab-kitab yang saya bawa dari India. Kalau jiwi menghendaki, silakan mengambil pakaian dan sedikit bekal uang emas yang berada di buntalan, kemudian membiarkan saya melanjutkan perjalanan saya, suaranya masih tetap lembut dan ramah karena baginya, kehilangan pakaian dan uang emas tidak menimbulkan masalah. Heh, Tiong Li Chin Jin, jangan bicara seenaknya saja kamu. Apa kau kira kami berdua ini hanya sebangsa perampok hina bentak Ong Kan marah sambil menudingkan tongkat tular cobranya ke arah dada Tiong Li Chin Jin? Lalu apa yang kau kehendaki, saudara Ong Kan tanya Tiong Li Chin Jin? Tiong Li Chin Jin, kami tidak menginginkan harta benda milikmu. Haram bagiku untuk mengambil harta orang lain. Kami hanya menghendaki agar engkau meninggalkan kitab-kitab itu kepada kami, kata Ali Ahmed sambil menunjukkan telunjuknya ke arah buntalan yang berada di punggung Tiong Li Chin Jin. Aneh sekali permintaanmu itu, saudara Ali Ahmed. Kitab-kitab yang ku bawa dari India ini adalah kitab-kitab agama Buddha dan Hondu Sedangkari Engkau adalah seorang Muslim. Apa gunanya kitab-kitab ini bagaimana tanya Tiong Li Chin Jin? Kami tidak ingin mempelajari agama, akan tetapi kami tahu bahwa banyak ikitab suci yang kau bawa itu mengandung pelajaran tentang ilmu silat tinggi dan ilmu sihir. Bahkan ada sebuah kitab peninggalan Seng Budhidharma mengenai pelajaran silat yang sakti. Aku sangat membutuhkan kitab itu, kata Ong Kan Garang. Kitab peninggalan Tatmo Chowasu, Budhidharma, itu menurut surat lasiat guru besar itu diperuntukkan gara Syao Lim di Gunung Sang San. Para Fiyo Syao Lim Pai yang berhak atas ikitab itu dan aku harus menyerahkannya kepada mereka. Amat tidak baik mengambil hak milik orang lain, tidak peduli. Tinggalkan buntalan itu bentak Ong Kan dan Ali Amed berbareng. Tiong Li Chin Jin tersenyum dan menghela nafas panjang. Kemudian, perlahan-lahan dia melepaskan ujung kawun buntalan yang diikatkan di depan dadanya, melepaskan gendongannya. Kemudian dia turunkan gendongan itu dan diletakkan di atas tanah, di depannya. Melihat ini, dua orang itu berpencar, melangkah maju menghampiri dari kanan kiri. Tiba-tiba Ali Amed menudingkan tongkat bambunya ke arah buntalan kain kuning sambil berseru, terbanglah ke sini. Tiba-tiba saja buntalan kain kuning itu melayang ke atas seperti ada tangan tak tampak yang mengangkatnya. Buntalan itu melayang perlahan ke arah Ali Amed. Pada saat itu, Ong Kan juga mengangkat tokat ular cobanya dan berteriak kembali kepada kutongkapnya ditudingkan ke arah buntalan yang sedang melayang ke arah Ali Amed dan tiba-tiba saja buntalan itu beraliharah, kini melayang ke arah Ong Kan. Ali Amed mengeluarkan suara menggeram. Tongkat bambu di tangan kanannya tetap menuding ke arah buntalan dan kini tongkat itu bergetar keras. Kesini bentaknya dari buntalan kain kuning ini kembal beraliharah, membalik ke arah kakek bersuku bangsa Hui itu. Kesini bertaki Ong Kan dan tongkat ular cobanya juga tergetar hebat. Kini buntalan itu bergerak ke kanan kirlus seolah-olah terbetot oleh dua kekuatan dasyat yang memperebutkan Hiya. Tiong Li Chin Jin yang menonton adu kekuatan sihir ini tersenyum. Sungguh sayang sekali katanya lirih akan tetapi suaranya mengandung kekuatan sehingga dapat terdengar jelas 61 eh dua orang yang sedang memperebutkan buntalan kain kuning dengan mengadu tenaga sihir itu. Kalian telah bersusah payah membuang waktu bertahun-tahun untuk menghimpun tenaga sakti. Ternyata hari ini tenaga sakti itu hanya kalian pergunakan untuk menuruti nafsu setan. Tidak kesadarkah kalian bahwa begitu kalian menuruti keinginan, berarti kalian telah membiarkan diri dicengkerar nafsu setan dan akan menjadi permainannya? Sadarlah, wahai kedua orang saudaraku, sebelum terlambat terjebak bujukan iblis yang akan menyeret kalian ke dalam dosa dan kesengsaraan mendengar ucapan Tiong Li Chin Jin itu, kedua orang seperti melepaskan buntalan yang mereka perebutkan sehingga buntalan itu meluncur ke bawah dan jatuh ke atas tanah di depan Tiong Li Chin Jin yang sudah duduk bersilah di atas rumput. Tiong Li Chin Jin, kata-katamu menyesatkan. Aku ingin mendapatkan kitab-kitab untuk menemukan kera menyempurnakan diri mencapai penerangan dan kebahagiaan sejati kata Oh Kan. Aku juga ingin mendapatkan ilmu agar kelak aku dapat masuk sorga kata Ali Ahmed. Air, saudara-saudaraku yang baik. Insaflah akan kesesatan kalian. Sadarilah bahwa semua pelajaran dalam agama apapun juga pada dasarnya sama, yaitu membiarkan jiwa yang rindu kepada sumbernya seperti air rindu kepada samudera, melalui pikiran, ucapan dan perbuatan yang baik dan benar, yang sifatnya membangun tidak meruntuhkan, menjaga tidak merusak, membahagiakan dan tidak menyengsarakan sesama hidup. Kita mempersiapkan diri setiap saat untuk menjadi alat yang membantu pekerjaan kuasa yang maha mulia pencipta alam semesta dan semua isinya. Bagaimana kita dapat melaksanakan semua ini? Melalui hati akal pikiran? Tidak mungkin. Hati akal pikiran telah dijadikan sarang nafsu setan yang selalu ingin mendapatkan sesuatu. Apakah itu harta, atau nama besar, atau juga yang diinginkannya itu yang dinamakan kesempurnaan, sorga dan sebagainya lagi, semua itu sama saja. Yang diinginkan hati akal. Pikiran itu adalah yang diinginkan nafsu setan, yaitu kesenangan. Baik itu dinamakan kesempurnaan atau kebahagiaan atau sorga, kalau sudah diinginkan, dicari, maka semua itu tiada lain hanyalah kesenangan. Kita membayangkan kesenangan dalam S6 RGA atau kesempurnaan itu. Kesenangan itu ah yang menarik kita untuk mengejar dan memperolehnya dan ini merupakan keinginan nafsu daya rendah. Minuruti keinginan nafsu daya rendah ini menyarat kita ke dalam kesesatan karena demi mencapai apa yang kita inginkan kita akan melakukan apapun juga tanpa mempertimbangkan apakah keruk yang kita pakai itu baik atau sesat. Hehehe, Tio Li Chin Jin, pendapatmu itu bahkan menyesatkan. Kalau kita tidak mempergunakan hati akal pikiran, mengisinya dengan pengertian, bagaimana mungkin kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah? Tanpa pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, bagaimana kita akan mampu melawan daya pengaruh nafsu kata Okan? Hati akal pikiran memang merupakan anugerah khusus bagi manusia karena tanpa itu kita akan hidup tiada bedanya dengan hewan. Hati akal pikiran memang perlu dipergunakan untuk menimba ilmu pengetahuan lewat pengalaman dan pelajaran karena kehidupan manusia di dunia ini secara lahriah membutuhkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi kalau ilmu pengetahuan atau kalau hati akal pikiran kita pergunakan untuk melawan daya pengaruh nafsu, kita akan kecelik. Coba kumpulkan seluruh maling di dunia ini, dan tanya, apakah ada seorang saja di antara mereka yang tidak tahu atau tidak mengerti bahwa perbuatan mencuri itu adalah perbuatan jahat dan tidak baik? Semua, tidak terkecuali, tentu mengerti melalui hati akal pikirannya. Akan tetapi, pengetahuan dan pengertian melalui hati akal pikiran itu tidak dapat menghentikan perbuatan mencuri itu. Sebaliknya malah, hati akal pikiran yang sudah menjadi sarang bagi nafsu daya rendah itu bahkan menjadi pembela perbuatan mencuri itu dengan membisikkan berbagai alasan. Aku terpaksa melakukan ini, demi keluargaku, orang lain juga melakukan malah lebih besar daripada aku. Demikian hati akal pikiran membisiki sehingga semua maling tidak merasa menyesal, tidak bertobat malah semakin menjadi-jadi, hem, agaknya engkau sama sekali tidak memberi jalan kepada orang yang berbuat dosa untuk bertobat. Kalau begitu, apakah yang harus dilakukan Nianusya untuk tidak melakukan kesesatan Ongukan mengejar? Apapun yang diusahakan untuk mengubah, semua usaha itu masih dalam lingkungan hati akal pikiran, masih dalam lingkaran kekuasaan nafsu daya rendah yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Pamrih-pamrih ini yang menjebak kita sehingga terjadi lingkaran setan. Ingin lebih baik, Yogi lebih menyenangkan, ingin ini-ingin itu yang akhirnya menyarat kita ke dalam kesesatan-kesesatan baru yang lain lagi. Tidak ada usaha hati akal pikiran yang akan berhasil. Hanya ada satu saja kekuatan yang akan mampu menundukkan nafsu daya rendah. Kekuatan itu bukan lain adalah kekuasaan yang maha kasih. Dengan kekuasaan inilah kita akan dapat menalukan nafsu setan yang bagaimana licik dan jahat pun. Kekuasaan ini akan memberi kekuatan kepada kita, akan menuntun kita. Kekuatan ini muncul kalau kita menyerah kepada yang maha kuasa secara mutlak. Kalau hati sanubari kita kosong dan terbuka, kekuasaan mutlak itu akan masuk, membangkitkan jiwa kita, memberinya kekuatan dan nafsu-nafsu daya rendah akan kembali menduduki tugasnya semula, yaitu menjadi pelayan kita, menjadi hamba kita, bukan menjadi majikan kita. Semua urayanmu itu terdengar muluk-muluk dan indah. Akan tetapi aku merasa tidak setuju ketika engkau menyebutkan bahwa mencari sorga sama dengan mencari harta. Semua orang, dari agama apapun juga, merindukan sorga. Kenapa engkau berani merendahkan sorga sedemikian rupa sehingga kasamakan dengan harta benda Ali Ahmed bertanya sambil mengerutkan alisnya yang tebal. Saudaraku yang baik, sorga atau harta benda memang tidak ada bedanya kalau keduanya itu dibayangkan sebagai sesuatu yang akan mendatangkan kesenangan lalu dikejar-kejar. Yang menginginkan kesenangan dan mengejar-ngejarnya adalah nafsu daya rendah. Memang sifat nafsu itu demikian, mencari kesenangan. Coba kita bertanya kepada diri sendiri. Andai kata sorga itu dibayangkan sebagai sesuatu tempat yang tidak enak, tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan, apakah kita masih akan mengejarnya? Kurasa tidak akan ada seorang pun manusia mengejarnya. Kalau kita membayangkan kesenangan, apapun bentuknya, jelas bahwa itulah nafsu duniawi dan kedagingan, karena segala macam bentuk kesenangan adalah bentuk keenakan yang dapat dirasakan jasmani selagi berada di dunia. Dan selama ada kesenangan, di situ pasti ada pula kesusahan, saudara kembarnya yang tak terpisahkan, Wah, Tiong Li Chin Jin ini serigaja banyak bicara untuk mengalihkan perhatian kita dari buntalan kitab-kitab itu, Ali Ajimet. Jangan dengarkan dia lagi kata Ong Kan dengan marah dan dia sudah bersiap dengan tongkat tular cobanya. Ali Ahmad juga melompat ke belakang dan mengerutkan alisnya. Benar, dia bahkan ingin mempengaruhi kita dengan ajaran-ajaran sesat. Tiong Li Chin Jin kah serahkan atau tidak kitab-kitab itu? Ataukah kami harus menggunakan kekerasan orang bersuku bang sahwi itu mengancam dengan tongkat bambunya, yang diacungkan ke atas? Tiong Li Chin Jin yang masih duduk bersila itu tersenyum dan melamaikan tangan kanannya ke arah buntalan yang terletak di atas tanah di depannya. Sudah sejak tadi ku lepaskan dari gendungan. Di antara kalian berdua, entah siapa yang berjodoh memiliki kitab-kitab itu, aku yang berjodoh tiba-tiba Ong Kan berseru dan dia menggerakkan tangan kanan yang memegang tongkat tular cobra. Dengan tongkatnya itu dia hendak mengambil buntalan kitab. Akan tetapi tongkat bambu di tangan Ali Ahmad juga meluncur dan menangkis tongkat tular cobra. Tidak aku yang berjodoh orang hui itu berseru. Terak tongkat mereka bertemu dan sungguh hebat sekali. Tongkat tular cobra kering dan tongkat bambu itu ketika saling bertemu, terdengar suara nyaring dan tampak bunga api berpijar seolah-olah yang bertemu itu adalah benda yang terbuat daripada baja murni. Dari kenyataan ini saja sudah dapat diketahui bahwa dua orang itu adalah orang-orang yang memiliki kesaktian. Ong Kan ini nyerang dengan gerakan silat yang aneh bagi Tiong Li Chin Jin. Gerakan Ong Kan yang bertubuh sedang dan tegap ini meliuk-liuk seperti gerakan seekor ular, cocok sekali dengan senjatanya, yaitu sebatang tongkat tular cobra kering. Hebatnya, gerakannya yang cepat dengan serangan yang tidak terduga-duga datangnya itu diseling dengan suara mendesis-desis yang keluar dari mulutnya yang diruncingkan, persis seekor ular yang menyemburkan uap beracun. Namun, lawannya, Ali Ahmed ternyata juga memiliki gerakan silat yang hebat. Gerakan kedua kakinya jelas dipengaruhi oleh ilmu Siaw Lim Pai Utara. Tongkat bambunya menyambar-nyambar, diseling kedua kakinya silih. Berganti yang tidak kalah bahayanya bagi lawan dibanding tongkainya. Mereka bergerak cepat dan tangkas, tongkat tular cobra dan tongkat bambu itu lenyap bentuknya beribah menjadi gulungan sinar hitam dan hijau. Hanya kadang-kadang kedua sinar itu bertemu dan meledaklah bunga api berpejar menyilaukan mata, Long Li Chin Jin masih tetap duduk bersilah. Buntalan kain kuningnya yao kini diperebutkan orang itu masih terletak di atas tanah, di depannya, sejak tadi Tiong Li Chin J.F.N. menonton pertandingan itu dan diam-diam dia harus mengakui bahwa tingkat kepandayan silat D.Y.A. orang itu sudah tinggi. Pantasnya iri reka itu datuk-datuk persilatan di darah mereka sendiri. Dia tidak merasa heran bahwa ada orang-orang dunia persilatan mengetahui bahwa dia pulang ke Cina membawa kitab-kitab pusaka. Orang-orang dunia persilatan itu selalu haus akan pusaka-pusaka yang sekiranya dapat membuat mereka menjadi semakin lain, seperti senjata-senjata ampuh atau kitab-kitab pelajaran ilmu yang tinggi. Perkelahian antara Ong Kan dan Ali Ahmed itu menjadi semakin seru. Kini keduanya tidak hanya mengandalkan ilmu silat untuk saling serang, akan tetapi juga mempergunakan ilmu sihir. Ketika Ong Kan mengeluarkan teriakan aneh, dari mulut tular cobra kering yang menjadi tongkatnya itu menyambar huap hitam yang berbau amis ke arah lawan. Aung Ahmed tidak ingin jadi gugup. Tangan kirinya terbuka mendorong ke depan dan keluarlah huap putih dari telapak tangannya yang menyambut huap hitam. Keduanya terdorong ke belakang dan terhuyung. Akan tetapi mereka sudah dapat mengatur keseimbangan tubuh mereka kembali dan sudah siap untuk saling gempur, melanjutkan pertandingan tadi. Akan tetapi tiba-tiba keduanya tersentak kaget ketika mendengar suara tawa bergelap yang datangnya seolah dari atas kepala mereka. Suara tawa bergelap itu datang bergelombang, makin lama makin kuat mengandung daya serangan yang amat kuat menerobos telinga mereka dan menjalar ke arah jantung. Dua orang kakek itu kini berdiri, bersedakap, memejanikan kedua mati mereka dan mengerahkan seluruh tenaga sakti mereka untuk melindungi diri mereka dari serangan suara tawa yang amat kuat itu. Suara tawa seperti itu yang mengandung tenaga KHI Kang yang amat kuat, dapat merusak jantung atau setidaknya akan dapat mengacau jaringan syaraf di otak sehingga dapat membuat orang menjadi gila. Long Lee Chin Jin juga merasakan kehebatan pengaruh suara tawa itu. Namun dengan wajah tetap sabar dan tenang, dengan bibir masih tersungging senyuman lembut, dia memejamkan kedua matanya dan tenggelam ke dalam alam semesta. Suara tawa itu sama sekali tidak mengganggunya karena dia seolah telah bersatu dengan suara itu, hanyut bersama suara itu, sedikit pun tidak menentang sehingga suara itu sama sekali tidak mengganggu. Bahkan dia dapat merasakan keindahan dalam suara tawa yang bergelak-gelak dan bergema itu. Inilah keadaan yang dinamakan melebur dan membaur dengan segala sehingga tidak terjadi pertentangan, seperti sebatang pohon liuk, cemara, yang tidak menentang datangnya badai sehingga meliuk-liuk menurutkan dorongan angin dan sama sekali tidak patah dahannya, tidak rontok daunnya, dan tetap utuh sampai badai berlalu. Tidak seperti pohon sung yang kokoh menyambut badai dengan mengandalkan kekuatannya dan akhirnya tumbang dan roboh oleh hantaman badai yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Tak lama kemudian, muncullah seorang kakek lain. Kemunculannya aneh. Mula-mula tampak asap putih bergulung-belung, kemudian ketika asap membubung dan menghilang, tampak kakek itu. Dia seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun. Jubahnya seperti jubah seorang hwesio, dari kain kuning berkotak-kotak merah. Kepalanya memakai sebuah peci kuning pula, menutupi kepalanya yang gundul. Tubuhnya tinggi besar, perutnya gendut dan kancing jubahnya bagian dada terbuka sehingga tampak dadanya yang gempal dan bidang dan. Di atas suluh hatinya tumbuh rambut hitam keriting. Kepala gundul yang tertutup peci kuning itu besar dan bulat. Mukanya bundar dan segala anggauta tubuh pendeta ini serba bundar. Sepasang matanya lebar dan bulat, hidungnya juga besar, demikian pula mulutnya, lebar dan selalu menyeringai. Kedua daun telinganya panjang dah lebar. Melihat pakaian kuning berkotak-kotak merah dan tongkat panjang berkepala naga itu, Tiong Li Chin Chin tahu bahwa pendeta itu adalah seorang pendeta lama dari Tibet. Setelah memperlihatkan diri, pendeta itu berdiri tegak, tangan kirinya memegang tongkat kepala naga yang tingginya sama dengan tinggi tubuhnya, Dan dia masih tertawa bergelak, akan tetapi tawanya wajar, tidak lagi mengandung KHAI Kang yang memiliki daya serang dasyat seperti tadi. Wah ha ha ha, kiranya ada dua ekor anjing dari Sien Kiang dan Mongol yang saling berebutan tulang di sini. Kalian ini orang Uigur dan Hui, bukan setan Jahanam Ali Ahmed memaki marah karena dikatakan anjing oleh pendeta itu. Aku memang benar datang dari Mongolia dalam, namaku Ali Ahmed. Siapakah engkau, manusia sombong dan aku adalah Hou Kang dari Sien Kiang. Engkai ini pendeta lama harap jangan mencampuri urusan kami, bentak oh bukan. Ha ha ha, aku Jit Kong Lamani emang suka mencampuri urusan orang lain kalau urusan itu menyangkut diriku. Ketahuilah kalian, kitab-kitab dari barat itu hanya aku yang berhak memiliki dan tidak boleh diambil siapapun juga. Kalian berdua lebih baik segera mengelinding pergi dari sini sebeluni kepala kalian yang meigelinding terpisali dari tubuh kalian kata pendeta yang bernama Jit Kong Lama itu. Namanya sungguh besar karena Jit Kong berarti sinar matahari. Ong Kan dan Anemet yang tadi saling serang itu marah sekali. Mereka untuk sementara melupakan permusuhun di antara mereka dan bagaikan mendapat komando, keduanya membanting tongkat mereka ke alas tanah. Terdengar dua kali ledakan, asap mengepul, tongkat lenyap dan berubah menjadi dua ekor binatang yang menyeramkan tongkat ular cobra milik Ong Kan. Dan kini telah menjadi seekor ular cobra yang besar dan panjang, yang mengangkat kepala dan leharnya ke atas sehingga tegak. Moncongnya agak terbuka, menendesis-tesis dan ada wap hitam tersembur keluar dari moncongnya, lidahnya keluar masuk aden sepasang matanya seperti berapi. Ular cobra ini bergerak maju hendak menyerang Jit Kong Lama. Ada pun tongkat bambu milik Ali Amet berubah menjadi seekor kemulang yang juga besarnya hampir sama ular cobra itu, kulitnya berwarna merah darah, kakinya yang amat banyak itu bergerak-gerak, sungutnya merabah-rabah dan moncongnya juga siap untuk menggigit. Banyak kaki yang bergerak-gerak itu membawa tubuh yang besar itu maju dengan cepat ke arah Jit Kong Lama. Melihat dua orang lawannya menyihir tongkat milamak jadi ular dan kelabang yang akan menyerangnya, Jit Kong Lama runyeringat dan memandang rendah. Hahaha, permainan kanak-kanak seperti itu kalian pamerkan kepada ku katanya dan sekali Dela melempar tongkat kepala naga itu ke atas, tampak asap mengepul dan tongkat itu sudah berubah menjadi seekor burung Raja Wali besar. Burung itu dengan ganas dan buasnya sudah menyambar ke bawah dan menyerang ular cobra dan kelabang itu dengan patuk dan cakarnya. Ular cobra dan kelabang itu melawan mati-matian. Akan etapi segera mereka menjadi kewalahan karena burung Raja Wali itu menyambar-nyambar dari udara sehingga sukar bagi mereka untuk menyerangnya, sebaliknya burung itu dapat menyerang kedua lawannya dengan leluasa dari atas. Tio Li Chin Jin tahu siapa Kong Lama itu. Ketika meninggalkan dia dan kembali ke China, dia singgah di Tibet dan mengadakan pertemuan dengan para pendekta lama, bahkan selama satu jam dia diberi kesempatan untuk menghadap Dalai Lama. Dari para tokoh pendekta Lairia di Tibet, dia mendengar bahwa ada beberapa orang pendekta lama di Tibet yang melakukan penyelewengan. Mengumpulkan harta benda dari rakyat untuk kepentungan diri sendiri dan melakukan pelanggaran pantangan berdekatan dengan wanata. JTT Kong Lama merupakan seorang di antara para pendekta lama yang melakukan penyelewengan itu bahkan dia merupakan seorang tokoh besarnya, melihat adu kekuatan sihir antara pendekta lama itu melawan datuk darl suku bangsa Uyghur dan Hul, tahulah dia bahwa JTT Kong Lama jauh lebih kuat daripada dua orang lawannya. Dugaannya memang benar. Ketika Oukan dan Ali Ahmed melihat ular dan kebuang jadi-jadian milik mereka itu kewalahan menghadapi serangan genkar burung Raja Wali, keduanya lalu mengangkat tangan kanan ke atas dan mengerahkan tenaga sihir mereka. Ular dan kebuang itu tiba-tiba terbang ke belakeng dan setelah tiba di tangan mereka, berubah kembali menjadi tongkat ular cobra dan tongkat bambu yang sudah lecet-lecet. Sambil tertawa JTT Kong Lama juga memanggil burung Raja Wali jadi-jadian itu. Burung itu terbang ke tangannya dan berubah pula menjadi tongkat pan yang berkepala naga. Kalian masih juga belum minggat darl sini tegurnya dengan ada memandang rendah kepada dua orang lawannya itu akan tetapi Oukan dan Ali Ahmed adalah dua orang yang di daerah tempat tinggalnya terkenal sebagai datuk-datuk yang sukar dicari tandingannya. Maka tentu saja mereka tidak mudahnya nyerah kalah. Biarpun tadi dalam adu kekuatan sihir mereka harus mengakui keunggulan lama dari Tibet itu, namun mereka masih beluin mau mundur. Setelah saling bertukar pandang, seperti minyatukan keinginan untuk menandingi pendeta lama yang hendak menghalangi mereka mengambil kitab-kitab pusaka, dua orang itu sering tak bergerak maju, cepat sekali mereka menerjang dan menyerang JTT Kong Lama. Serangan mereka ini bukan sekedar serangan dengan mempergunakan ilmu silat, namun serangan yang diperkuat dengan ilmu sihir. Tubuh Mirka lenyap dan hanya tongkat tular cobra dan tongkat bambu itu saja yang tampak menyerang dan seperti terbang ke arah tubuh JTT Kong Lama. Namun pendeta dari Tibet itu tidak menjadi gentar. Dia sendiri adalah seorang AHL silat dan ahli sihir yang sudah mencapai tingkat tinggi, maka dia pun mengeluarkan suara membaca mantra dan tiba-tiba tubuhnya juga lenyap dan yang tampak hanya tongkat panjang berkepala naga itu yang bergerak cepat menyambut serangan dua batang tongkat yang mengeroyuknya itu. Kalau saja di situ terdapat orang biasa yang menyaksikan pertandingan itu, tentu akan bengong terlongong saking herannya melihat ada dua batang tongkat pendek berkelahi mengeroyuk sebatang tongkat panjang. Namun, Tioli Chinjin adalah seorang yang telah mendapatkan gemblengan bermacam ilmu selama 25 tahun merantau ke daerah barat, yaitu ke daerah Butan, India, Nepal, Tibet dan bertahun-tahun merantau ke daerah Himalaya dan bertemu dengan banyak pertapa-pertapa sakti, mempelajari banyak macam ilmu. Oleh karena itu, biarpun tiga orang itu memergunakan ilmu sihir dan menghilang, dia masih dapat melihat mereka ketika mereka bertanding mempergunakan tongkat mereka. Dia melihat dengan jelas pertandingan itu. Ong Kan dan Ali Ahmed memainkan tongkat, pendek mereka seperti seorang bermain pedang, sedangkan Jit Kong Lama memainkan tongkatnya yang panjang seperti orang bermain silai tongkat dengan kedua tangan. Pertandingan itu seru dan dasyat sekali. Ternyata ketiganya merupakan ahli-ahli silat tingkat I tinggi. Terutama sekali Jit Kong Lama. Ilmu silatnya dasyat sekali. Ketika dengan kedua tangan dan memainkan tongkat kepala naganya, tiada ubahnya dia baikan seekor naga yang melayang-layang dan setiap gerakan tongkatnya mendatihangkan titik angin yang menyambar kuat. Dua orang yang mengeroyok itu pun memiliki ilmu silat yatik tinggi. Gerakan, mereka lincah dan tangkas, serangan mereka cepat dan mengandung tenaga Sinkeng yang kuat. Namun, setiap kaji tongkat tular cobra atau tongkat bambu berteindu tongkat panjang berkepala naga, dua tongkat yang jelebih, pendek itu terpental kuat. Tio Li Chin Jin mengikuti jalannya pertandingan dengan penuh perhatian. Lambat laun, kedua orang pengeroyok itu mulai terdesak hebat. Kini tiga tongkat itu pun sudah lenyap bentuknya. Yang tampak hanya dua gulungan sinar pendek mengeroyok segulung sinar panjang. Namun tentu saja pandang matlah, Tio Li Chin Jin yang tajam terlatih itu dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan baik. Suatu saat dia melihat tongkat tular cobra menyambar dengan tusukan atau totokan ke arah leher jitkong lama. Tusukan itu berbahaya sekali karena ujung tongkat yang menyerupai mulut tular cobra yang terpentang itu mengandung racun ular cobra yang amat empuh. Tergores sedikit saja, racun akan memasuki tubuh lewat luka gorsan dan kalau racun sudah mencapai jantung, matilah orang itu. Pada detik-detik berikutnya, tongkat bambu di tangan Ali Ahmad juga sudah menyambar dan melakukan totokan ke arah jalan darah di lembung jitkong lama. Ini pun merupakan serangan maut, karena kalau jalan darah itu sampai terkena totokan tongkat yang dialiri sinkang, tenaga sakti, itu maka pendek talama itu tentu akan boh dan tewas seketika. Tio Li Chin Jin maklum betapa deta lama itu berada dalam ancaman maut. Akan tetapi pendek talama itu masih menyeringai. Tiba-tiba, secara tidak terduga dan cepat sekali, tangan kirinya menangkap ujung tongkat tular cobra dan kaki kirinya mencuat dalam tiidangan kilat ke arah lengan tangan kanan Oukan yang memegang tongkat. Begitu cepatnya tendangan itu sehingga terpaksa Oukan menarik tangan rinya dan pada saat itu jitkong lama mengerahkan tenaga membutuh tongkat tular cobra sehingga terlepas dari pegangan Oukan. Pada saat itu, tongkat bambu datang meluncur ke arah lambung jitkong lama tidak sempat menangkis atau mengelak. Akan tetapi dia sedikit memutar tubuhnya sehingga tongkat yang tadanya meluncur dan menyerang lambung, kini menusuk ke arah perut yang gendut itu. Cap tongkat bambu itu menancap di perut jitkong lama yang gendut. Ali Ahmed Sudhatir mengeluarkan seruan gembira karena mengira tongkatnya telah memasuki perut lawan. Akan tetapi Tiong Li Chin Jin berpendapat lain. Jitkong lama menyeringai lebar, tangan kirinya melontarkan tongkat tular cobra ke arah Oukan. Tongkat meluncur seperti anak panah menyambar ke arah dada pemiliknya. Oukan terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi tetap saja ujung tongkat menyerempet pundaknya. Aduh Oukan terhuyung. Pada saat itu, jitkong lama berseru nyaring, pergilah tiba-tiba perutnya bergerak mengembung dan tongkat bambu yang masih dipegang oleh Ali Ahmed itu seperti ledorong keras. Tubuh orang sukuhui itu ikut terdorong sehingga ia roboh terjengkang. Cepat dia bangkit dan mukanya menjadi pucat, di ujung bibernya tampak darah sehingga mudah diketahui bahwa Ali Ahmed telah menderita luka dalam. Sementara itu, Oukan cepat menelan peobat penawar racun tongkat tular cobanya sendiri yang telah melukai pundak dan meracuninya. Dua orang itu kini maklum mereka tidak mungkin akan mampu menandingi jitkong lama, maka keduanya tanpa berunding lagi sudah berlomcatan jauh meninggalkan lereng itu. Wahahahaha. Cacing-cacing tanah seperti itu berani menjual agak hendak memiliki kitab-kitab pusaka yang suci. Jitkong lama tertawa dan setelah berkata demikian, Didan memutar tubuhnya dan menghampiri Tiong Li Chin Jin. Setelah mengamati pria yang masih duduk bersila itu sesaat lamanya, kemudian dia memandang ke arah buntalan kain kuning di depan orang itu, Jitkong lama bertanya, engkau kah yang bernama Tiong Li Chin Jin dan yang telah berhasil mengumpulkan banyak kitab pusaka penting untuk kau bawa ke Tonegoan, Cina Tiong Li Chin Jin perlahan-lahan bangkit berdiri mengebutkan kain yang membalut tubuhnya bagian bawah yang kotor terkena debu, kemudian mengangkat kedua tangan ke depan dada menyembah sebagai salam. Selamat berjumpa, Jitkong telama, semoga Yang Maha Kasih memberkatimu. Wahaha. Tentu saja Yang Maha Kasih selalu memberkati aku. Buktinya baru saja aku dapat mengalahkan dap mengusir dua orang jahat itu bukan, sayang sekali bukan kekuasaan Yang Maha Kasih yang tadi menibantumu mengalahkan Ong Kan dan Ali Ahmed, Jitkong lama. Yang membantumu adalah ilmu-ilmumu sendiri yang didorong oleh nafsu setan yang menguasai dirimu, kata Tiong Li Chin Jin dengan sikap tenang dan suaranya terdengar lembut penuh kesabaran. Sepasang matu yang besar bulat itu mencorong, alis yang tebal itu berkerut, lubang hidung yang lebar itu kembang kempis. Apa kau bilang? Apa maksudmu mengatakan bahwa kemenanganku tadi didorong nafsu setan? Jangan senaknya engkau bicara, Tiong Li Chin Jin tindakan dua orang tadi yang hendak menggunakan kekerasan untuk merampas kitab-kitabku jelas terdorong nafsu setan, ingin memiliki barang yang sama sekali bukan hak mereka. Lalu engkau muncul dan engkau menentang mereka, bertanding dan mengalahkan mereka. Bukiankah perbuayanmu itu pun terdorong nafsu yang sama, ingin memiliki kitab-kitabku seperti yang kau katakan kepada mereka tadi jitkong lama tertawa bergelak sehingga perutnya yang gendut itu bergoyang-goyang. Wah ha ha ha. Engkau keliru, Tiong Li Chin Jin. Aku memang menginginkan beberapa buah kitab, akan tetapi bukan dengan kero merampok atau merampas, melainkan sebagai imbalan. Aku telah menyelamatkan engkau dari perampokan yang dilakukan dua orang tadi, maka tentu saja aku berhak memperoleh imbalan darimu. Aku tidak minta imbalan apa-apa kecuali beberapa buah kitab yang akan kupilih di antara kitab-kitabmu, Tiong Li Chin Jin. Ha 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 ha. Menolong dengan pamrih memperoleh imbalan itu bukan pertolongan namanya, melainkan pemerasan, kata Tiong Li Chin Jin lembut, seperti memberle nasihat kepada muridnya. Ha ha ha. Sebaliknya ditolong akan tetapi tidak mau memberi keuntungan kepada si penolong, itu namanya tidak mengenal budi. Sudahlah, aku akan menulih sendiri kitab-kitab mana yang akan kuambil sebagai imbalan pertolonganku tadi, Tiong Li Chin Jin. Tiong Li Chin Jin melangkah maju dan dengan tangan kanannya dia mengusap buntalan kain kuning berisi kitab-kitabnya. Semua kitabku berada di dalam buntalan ini, Jip Kong Lama, katanya. Akan ku pilih, yang mana ku sukai akan kuambil, kata Jip Kong Lama. Dia menancapkan tongkat kepala naganya di atas tanah lalu berjongkok untuk merenbuka empat ujung kain kuning yang disimpulkan di atas tumpukan kitab itu. Akan tetapi terjadi keanehan. Jari-jari kedua tangannya yang kuat sekali itu tidak mampu membuka ikatan keempat ujung kain kuning yang disimpulkan secara sederhana itu. Betapapun diarnya mengerahkan tenaga mencobanya, tetap saja jari-jari titik tangannya tidak mampu membukanya, seolah-olah semua jari tangannya kehilangan tenaganya dan menjadi kaku atau lumpuri. Jip Kong Lama menjadi heran lalu penasaran dan marah sekali. Dia mengerjelikan sin keng, tenaga sakti, sekuatnya, namun tetap saja jari-jarinya seperti mogok, tidak dapat membuka simpul. Kemudian dia mengerahkan kekuatan sihirnya. Sama saja. Jari-jari kedua tangannya seolah-olah memang tidak mau membuka simpul itu. Keparat dia melompat bangun, berdiri menghadapi Tiong Li Chin Jin. Engkau mempergunakan ilmu siluman mencegah aku membuka buntalan kain ini bentaknya marah, matanya melotot dan mukanya berubah merah. Jip Kong Lama, aku sama sekali tidak mempergunakan titik ilmu apa-apa. Aku hanya menyesuaikan diri, menerima keadaan dengan penyerahan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Yang Maha Kuasa tidak menghendaki engkau membuka buntalan itu, biar engkau mempergunakan kekuatan apapun yang ada di donlai engkau tidak akan mampu membukanya, kata Tiong Li Chin Jin dengan tenang dan penuh kesabaran. Tiong Li Chin Jin, engkau menantang aku, Jip Kong Lama. Apakah aku harus mempergunakan kekerasan terhadapmu untuk memiliki kitab-kitab ini? Tidak ada yang menantangmu selain nafsumu sendiri, Jip Kong Lama. Orang hanya memetik hasil yang ditanamnya. Menanam kekerasan akan memetik sendiri lakibatnya, sombong. Lihat naga hitamku menerkamu setelah membentak demikian Jip Kong Lama melontarkan tongkat kepala naga itu ke atas. Terdengar bunyi ledakan. Tongkat itu berubah menjadi asap hitam dan dari asap hitam itu muncul seekor naga yang menyeramkan. Matanya berkilat, moncongnya terbengkemi nyemburkan api, kedua lubang hidungnya mendengus mengeluarkan asap, cakar kedua kaki depannya siap inenerkam dan naga itu meluncur turun menerjang Tiong Li Chin Jin dengan buas itu serta masih ditambah suara gemuruh yang keluar dari mulut naga itu sehingga dapat menggetarkan dan menakutkan hati orang yang paling tabah sekalipun. Namun Tiong Li Chin Jin adalah seorang yang sudah mencapai tingkat kejiwaan yang amat tinggi. Dalam keadaan bagaimanapun dia sudah menyerah total kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyerahan sedemikian mutlak sehingga meniadakan akunya, mengesampingkan nafsu-nafsunya dan yang bekerja pada dirinya pada saat itu bukan lagi hati akal pikirannya melainkan sepenuhnya diisi oleh kekuasaan Tuhan Yang N.I.E. ngalir masuk ke dalam jiwa raganya. Kalau sudah demikian, maka bukan lagi dia sebagai manusia dengan hati akal pikirannya, melainkan roh kekuasaan Tuhan yang bekerja menanggulangi apa saja yang datang menimpa dirinya. Tiong Li Chin Jin yang diserang oleh naga hitam jadi-jadian itu membungkuk, tangan kanannya mengambil segenggam tanah lalu melontarkan tanah itu kepada naga hitam yang hendak menerkamnya, mulutnya berkota lembut namun penuh wibawa yang menggetarkan, berasal dari tanah keimbali kepada tanah segenggam tanah itu meluncur tepat mengenai kepala naga yang sedang menerkam itu. Belar terdengar ledakan di susul asap hitam bergulung-gulung. Naga, itu terjatuh ke atas tanah dan begitu tiba di atas tanah naga hitam itu telah berubah kembali menjadi tongkat berkepala naga milik Jip Kong Lama. Pendeta Lama itu terkejut dan marah bukan main. Diar nibilnya tongkatnya dan ditancapkan tongkatnya itu ke atas tanah lalu, dia membentak, Tiong Li Chin Jin, apa engkau menghendaki aku membunuhmu dengan tanganku ini? Lihat, apakah kepalamu lebih kuat daripada batu ini dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Uap putih mengepul dari kedua tangannya yang kini, menjadi kemerahan seperti bara api. Dia lalu menghampiri sebuah batu sebesar kerbau yang terletak tak jauh dari situ. Dia mengangkat kedua tangan hia, berganti menghantam ke arah batu. Dar-dar batu sebesar kerbau itu hancur berkeping-keping terkena hantaman kedua tangannya. Sungguh sebuah kekuatan yang amat dasyat. Nah, Tiong Li Chin Jin, kau serahkan baik-baik semua kitab itu kepadaku atau aku harus menghancurkan dulu kepalamu dengan tanganku mentaknya sambil menghampiri Tiong Li Chin Jin. Aku tidak menghalangi engkau mengambil kitab, namun ku peringatkan bahwa kitab-kitab ini bukan hak milikmu dan kalau engkau hendak nekat mengambilnya, hal itu sama saja dengan perampasan dan tentu saja hal itu amat tidak baik dan tidak patut dilakukan seorang pendeta sepertimu, Jip Kong Lama. 10.000 ayat kitab suci engkau hafalkan, namun satu saja tidak kau laksanakan, apakah artinya semua jerih payahmu itu manusia sombong, engkau patut dihajar bentak Jip Kong Lama dan dia lalu mengayun tangan kanannya, yang merah seperti bara api, menampar ke arah muka Tiong Li Chin Jin. Dapat dibayangkan betapa kepala itu akan hancur lebur dihantam tangan yang telah membuat batu besar pecah berkeping-keping ketika dipukul tadi. Namun, Tiong Li Chin Jin sedikit pun tidak membuat gerakan mengelak atau menangkis, melainkan diam saja, hanya matanya memandang dengan sinar lembut tajam kepada penyerangnya. Wu-u-u-u terjadi keandahan yang luar biasa. Tangan itu menyambar ke arah pelipis kiri kepala Tiong Li Chin Jin. Rambut kepala Tiong Li Chin Jin sudah berkibar tertiup angin pukulan dasyat itu. Akan tetapi ketika tangan itu sudah mendekati kepala, tinggal sejangkau lagi, tiba-tiba saja tangan itu luncurannya menyimpang dan memblok tidak mengenai sasarannya. Jip Kong Lama terkejut dan heran. Dia merasa seolah tangannya itu tertolak atau tertangkis oleh hawa yang lunak namun berat dan kuat bukan main, merasa seolah tangannya digerakkan dalam air. Dia menjadi penasaran dan tangan kihilnya menyusul, kini tangan kiri itu menyodok atau menusuk dengan jari-jari terbuka ke arah dada lawan. Wu-u-u-u kembali yang berserang diam saja, hanya memandang dengan senyumnya yang lembut. Untuk kedua kalinya tangan Jip Kong Lama tidak mengenai sasaran. Tusukan tangan itu pun seolah meleset karena tertepis hawa yang lunak berat dan kuat. Jip Kong Lama melangkah mundur, matanya yang sudah besar itu dilebarkan terbelalak. Dia adalah seorang yang sudah mempelajari banyak ilmu dan sudah mempunyai banyak pengalaman bertanding melawan orang-orang sakti. Akan tetapi belum pernah dia mengalami hal seperti ini. Kalau Tiong Li Chin Jin membuat gerakan mengerahkan tenaga sakti untuk menangkis serangannya, bahkan kalau Tiong Li Chin Jin menggunakan ilmu kekebalan untuk menerima serangannya, hal itu tidak akan mengerahkannya. Akan tetapi lawannya ini tidak membuat gerakan apapun, juga tidak melakukan sihir, tidak membaca mantra, bahkan sama sekali tidak mengeluarkan tanda-tanda melawan serangannya. Akan tetapi, dua kali pukulannya yang dia tahu amat ampuh itu tidak dapat menyentuh tubuh lawan. Dia merasa seperti ada dinding hawa yang aneh menyelimut di tubuh Tiong Li Chin Jin, atau seolah tangannya yang tidak mau memukul orang itu. Keparat. Lawanlah aku dengah ilmumu, jangan menggunakan ilmu siluman bentaknya marah. Tiong Li Chin Jin tersenyum dan menjawab dengan suara yang halus. Jitkong lama, semua ilmu menjadi ilmu siluman yang jahat kalau dipergunakan untuk terbuat sewenang-wenang, menyerang untuk menyakiti atau membunuh orang yang sama sekali tidak bersalah. Renungkanlah itu dan sadarlah. Mari kita berpisah sebagai saudara, bukan sebagai musuh, Igi akan tetapi bagi Jitkong lama yang is belum pernah dikalahkan orang, belum pernah pula mengalah terhadap orang lain, ucapan Tiong Li Chin Jin dianggap sebagai ejekan yang merendahkan atau melihinannya. Orang yang menganggap diri sendiri terlalu tinggal dan terlalu penting selalu mudah tersinggung. Dia menyambar tongkat kepala naga yang tadi ditancapkan di atas tanah dan membentak. Kita berpisah sebagai saudara kalau engkau menyerahkan kitab-kitab itu kepadaku. Kalau tidak, kita tetap akan berpisah sebagai musuh dan sebelum berpisah, aku akan menghancurkan dulu kepalamu. Ucapan ini ditutup oleh sambaran tongkat kepala naga itu. Terdengar bunyi desirangin mengiuk dan ujung tongkat menyambar ke arah kepala Tiong Li Chin Jin. Seperti tadi Tiong Li Chin Ji tidak menangkis maupun mengelak melainkan diam saja, hanya memandang dengan sorot tenatanya yang lembut dan mulutnya versenyum penuh kesabaran. Tongkat menyambar dan tampaknya sekali ini ujung tongkat akan mengenai sasaran. Akan tetapi setelah hantaman tongkat itu tiba dekat kepala, hanya beberapa sentimeter lagi jaraknya, tiba-tiba tongkat itu membalik seolah bertemu dengan benda tak tampak yang amat keras dan kuat. Tongkat itu membalik dengan kekuatan yang sama dan memukul ke arah kepala Jit Kong Lama sendiri. Jit Kong Lama terkejut dan cepat menggerakkan tongkat sehingga luput menghantam kepalanya sendiri. Segala sesuatu kembali ke asalnya semula. Kekerasan pun kembali kepada kekerasan. Lupakah hengkawakan kenyataan itu, Jit Kong Lama Jit Kong Lama berdiri terbelalak. Mukanya berubah pucat. Kini terbuka tahmatanya. Yang melindungi Tiong Li Chin Jin itu bukanlah semacam ilmu yang dapat berpelajar manusia. Teringatlah dia akan dongeng yang pernah didengarnya tentang kesaktian Seng Budhidharma atau yang dikenal sebagai Takmo Chowosu. Menurut dongeng, Seng Budhidharma juga memiliki kesaktian seperti yang ditadapinya sekarang ini. Tanpa bergerak menangkis atau mengelak, Seng Budhidharma dapat terhindar dari segala macam serangan berupa kekerasan yang datang dari luar dirinya. Ada sesuatu yang melindunginya sehingga semua serangan tidak dapat menyentuh dirinya. Menurut dongeng, Seng Budhidharma itu disebut menyatu dengan alam. Dengan tidak mengadakan perlawanan, maka dia terlindung oleh kekuatan geib yang menggerakkan seluruh halam maya pada ini. Kekuatan yang menumbuhkan segala sesuatu, kekuatan yang mengguncang air samudera, kekuatan yang menggerakkan awan-awan, kekuatan yang mengatur segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau kekuatan seperti itu melindungi seseorang, maka kekuasaan apakah yang akan mampu menyentuh orang itu? Teringat akan ini, Jip Kong lama mengerutkan alisnya, memandang kepada pria setengah tua yang berdiri dengan senyum lembutnya itu dengan gentar. Kemudian, dengan tangan kanan memegang tongkat kepala naga, dan tangan kiri dimiringkan ke depan dada, dia berkata, Tiong I Chin Jin, biarlah sekali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi ingat, aku adalah seorang yang tidak dapat begitu saja menerima kekalahan. Tunggulah saatnya aku menemuimu atau muridmu untuk membalas kekalahan hari ini setelah berkata demikian, tanpa menantu jawaban, tubuhnya melompat dan terdengar bunyi ledakan. Asap mengepul tebal dan ketika asap membuyar, pendeta lama itu sudah tidak tampak lagi bayangannya. Long Li Chin Jin menghela nafas panjang, mengambil buntalan kain kuning dan menggendongnya kembali dengan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian dia yang menghela nafas panjang lagu dan berkata seorang diri, Liri, sayang, orang-orang yang telah menguasai banyak ilmu setinggi itu tidak mempergunakan ilmunya untuk menyebar benih kebaikan di dunia. Sungguh sayang dia lalu melangkah menurum lereng seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Ketika melangkah ini, cepalanya bergoyang-goyang perlahan, matanya menerawang jauh dan dia sendiri mendengar detak jantungnya berbisik Tuhan, Tuhan-Tuhan, tiada henti-hentinya. Anak-anak laki-laki itu berusia sekitar 10 tahun. Dia duduk di atas punggung seekor kerbau betina dengan santai sambil meniup sebatang suling bambu. Lagunya lagu kanak-anak dusun yang sederhana. Namun karena ditiup di lereng pegunungan yang sunyi itu, terdengar mengalun indah. Di tempat yang sunyi-hening seperti itu, suara anjing menggong-gong di kejauhan pun terdengar menyenangkan hati. Bahkan suara daun deel puncak pohon bergoyang-goyang min lembulkan desah gemerisik pun terdengar merdu menenangkan hati. Tubuh anak itu sedang saja, kulitnya yang tampak pada tubuh bagian atas yang telanjang itu karena dia hanya mengenakan celana hitam sebatas lutut, tampak kecoklatan terbakar terik matahari. Rambutnya dipotong pendek. Kepalanya dilindungi sebuah caping lebar sehingga mukanya teftutup bayangan caping. Wajah anak itu tampan dan cerah, berbentuk bulat telur dengan dagu agak meruncing. Sepas mengalis matanya hitam tebal melindungi sepasang matu yang bersinar terang dan yang memandang dunia ini dengan berseri, sepasang matu yang putihnya jernih dan hitamnya legam. Hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan kemauan yang kuat. Seperti kebanyakan anak dusun, anak ini pun membayangkan kejujuran dan keterbukaan sehingga tampak bodoh. Dia menirup suling dan tenggelam dalam suara sulingnya sendiri sehingga dia seperti lupakan keadaan dirinya, membiarkan kerbau yang ditungganginya itu berjalan sendiri. Anak kerbau di belakangnya mengikuti induk kerbau sambil terkadang berlomcatan dan mencoba segala macam rumput dan daun-daun yang ditemui di jalan. Tiba-tiba anak itu menghentikan piupan sulingnya. Kerbau induk itu berhenti dari makan rumput yang amat subur dan gemuk yang tumbuh di situ. Anak itu terbelalak memandang ke kanan-kiri. Baru dia menyadari bahwa dia ada bawa kerbaunya sampai ke tepi hutan. Hutan yang ditakuti semua penduduk dusun di kaki pegunungan. Hutan terlarang dan yang kabarnya dihuni oleh para seruman. Pimpinannya adalah seekor naga siluman yang amat jahat.